sup iga sapi gurih berempah tanpa micin pertama rebus 1 kg iga sapi rebus sebentar aja dalam air mendidih untuk menghilangkan kotoran dari si iga tersebut kemudian ganti air panci dengan air yang baru rebus air sampai mendidih masukkan iga yang sudah dimasak tadi rebus selama 2 jam supaya iganya empuk masukkan bawang putih, bawang merah ketumbar dan kemiri yang sudah disangrei dan sudah dihaluskan tambahkan kayu manis, cengkeh, lengkuas dan serah yang sudah dikeprek tambahkan daun salam dan daun jeruk tambahkan 1 saset lada bubuk tambahkan secukupnya garam wortel dan kentang yang sudah dipotong dadu rebus sampai kentang dan wortelnya empuk terakhir tambahkan tomat, daun seledri dan daun bawang yang sudah dipotong matikan api kompor sup iga sapi tanpa micin sudah jadi siap untuk disajikan kaldu dari iga sapi rasanya sudah gurih dan nendang sehingga tidak perlu menambahkan micin selamat mencoba di rumah kalau kalian lebih suka bikin shop iga sapi sendiri atau suka beli di luar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati